Sejumlah pemilih di lapas perempuan kelas 2P Jambi kembali bertambah. Penambahan ini dikarenakan adanya pemindahan warga pinaan ke lapas perempuan Jambi. Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada bulan Juni 2023 lalu. KPU terus melakukan konsolidasi terhadap pemilih. Penambahan jumlah DPT di lapas perempuan kelas 2P Jambi penambahan mencapai 16 orang. Disampaikan oleh Almutakin, Ketua KPU Muaro Jambi bahwa dengan tambahan tersebut kini jumlah DPT di lapas perempuan mencapai 208 yang sebelumnya hanya 192 orang. Dari 208 pemilih di dalam lapas, terdapat 27 orang yang merupakan warga luar provinsi Jambi. KPU memastikan warga pinaan luar provinsi tersebut dapat menggunakan hak suaranya, namun hanya untuk suara-suara pilpres. Kemarin kita juga sempat tanya kepada pihak lapas, ada update penambahan itu 208. Awalnya itu kan 192 itu, pada saat kita penetapan DPT tanggal 21 Juni 2023 ini. Ada penambahan berapa itu, jadi 208 gitu kan, jadi ada penambahan jadi 208. Terbanyak itu dari Sumsel 7 orang. Yang luar provinsi itu, 7 orang dari Sumsel, 6 dari Aceh, Sumut 1, DY1, Jabar 2, Pekulu 1, Kepri 2, Riau 2, Sumber 2, Lampung 2. Total itu yang untuk pemilih di luar provinsi itu ada 27 orang. Dan sisanya itu dalam provinsi Jambi, ada yang dari Merangin, ada yang dari Bungo, ada yang dari Sorolangung, ada dari Betangari, dan ada juga dari Kebupaten Moro Jambi sendiri. Hingga kini, KPU Moro Jambi juga masih menerima pemilih yang melakukan pindah milih tempat pemungutan suara atau TPS. Pindah milih tidak hanya bisa dilakukan di kantor KPU Moro Jambi, namun juga dapat dilakukan pada tingkat PPS di desa. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.